Apakah Alkitab itu sungguh-sungguh firman Tuhan? Pertanyaan sering muncul, bagaimana kita dapat memastikan bahwa Alkitab adalah firman Tuhan, bukan hanya sekedar sebuah buku yang berbobol? Apakah keunikan Alkitab dibandingkan kitab suci agama lainnya? Apakah ada bukti bahwa Alkitab benar-benar adalah firman Tuhan? Ini adalah pertanyaan yang perlu dicari tahu jawabannya, jika kita ingin memastikan benar tidaknya klaim kalau Alkitab itu sungguh-sungguh firman Tuhan, yang langsung diwayukan Allah, dan sempurna dalam hal-hal yang menyangkut iman dan penerapannya. Ada bukti internal dan eksternal terkait benar tidaknya Alkitab adalah firman Tuhan. Bukti internal bisa terlihat tema-tema dari Alkitab yang bersumber dari Allah sendiri. Salah satu bukti internal bahwa Alkitab adalah firman Tuhan adalah kesatuan temanya. Sekalipun Alkitab terdiri dari 66 kitab, ditulis di tiga benua, dalam tiga bahasa, dalam kurun waktu sekitar 1.500 tahun, oleh lebih dari 40 penulis yang berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, Alkitab tetap menyajikan satu kesatuan tema, dari depan sampai akhir, tanpa ada kontradiksi. Kesatuan tema seperti ini berbeda dari kitab suci agama lainnya, menjadi bukti kalau Allah sendiri yang menggerakkan manusia sedemikian rupa, sehingga mereka mencatat apa yang diwayukannya. Bukti internal lainnya terkait nubuat-nubuat mendetil yang dinyatakan di Alkitab. Ada ratusan nubuat yang dinyatakan dengan detil, baik yang berhubungan dengan bangsa-bangsa, termasuk bangsa Israel, masa depan kota tertentu, masa depan umat manusia, sampai kedatangan Mesias, juru selamat bagi semua orang yang percaya kepadanya. Berbeda dari nubuat-nubuat di kitab suci agama lainnya, nubuat-nubuat di Alkitab sangat mendetil. Kurang lebih ada 300 nubuat mengenai Yesus Kristus di perjanjian lama. Bukan saja mengenai di mana dia akan dilahirkan, dan dari garis keluarga mana, namun juga bagaimana dia akan mati dan bangkit kembali. Tidak ada cara logis untuk menjelaskan penggenapan nubuat-nubuat di Alkitab, selain Alkitab memang diwayukan langsung dari Allah. Tidak ada kitab suci yang memiliki nubuat dengan tingkat keakuratan seperti yang ada di dalam Alkitab. Bukti internal ketiga berkait otoritas dan kuasa Alkitab yang unik. Sekalipun bukti ini lebih subjektif dibandingkan dengan kedua bukti pertama, bukti ini tetap memberikan kesaksian yang kuat, bahwa Alkitab memang berasal dari Allah sendiri. Otoritas Alkitab sangat berbeda dengan buku lain. Otoritas dan kuasa ini dapat dilihat dengan jelas dari hidup orang-orang yang diubah karena membaca Alkitab. Pengguna narkoba menjadi sembuh, homoseksual menjadi normal kembali, yang hidupnya berantakan mengalami pemulihan, kaum kriminal kampuhan bertobat, orang berdosa ditegur, kebencian diubah menjadi kasih. Ada juga bukti eksternal yang menyatakan kalau Alkitab itu benar-benar adalah firman Tuhan, salah satunya terkait catatan sejarah di Alkitab. Alkitab memberikan penjelasan detil mengenai peristiwa-peristiwa sejarah. Kebenaran dan keakuratannya dapat dibuktikan sebagaimana dokumen sejarah lainnya. Melalui bukti-bukti arkeologi dan tulisan di luar Alkitab, catatan sejarah di Alkitab berkali-kali dibuktikan kebenaran dan ketepatannya. Dengan semua bukti arkeologi dan naskah-naskah yang mendukung Alkitab, bobot catatan sejarah di Alkitab menjadi yang terbaik dari zaman prasejarah. Bukti eksternal lain yang membuktikan kalau Alkitab benar-benar adalah firman Tuhan adalah Alkitab tidak dapat dimusnahkan. Karena pentingnya Alkitab dan klaim sebagai firman Tuhan, Alkitab berkali-kali diserang dan berusaha dimusnahkan lebih sering dibandingkan kitab-kitab lain dalam sejarah. Dari Kaisar Roma sampai kepada diktator komunis dan orang-orang ateis dan penganut agnostik zaman modern, Alkitab tetap bertahan dari segala serangan. Alkitab terus diserang oleh dunia sains, psikologi, dan gerakan politik. Namun, Alkitab tetap dianggap benar dan relevan sampai hari ini, sebagaimana waktu ia mula-mula ditulis dahulu. Alkitab menjadi kitab yang telah mengubah banyak hidup dan kebudayaan dalam 2000 tahun ini. Bagaimanapun para penentangnya berusaha menghancurkannya, Alkitab tetap kokoh dan tak berubah. Yesus sendiri telah berkata, Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu, Markus 13 ayat 31. Setelah melihat bukti-bukti yang ada, semua orang dan yakin akan berkata, Ya, Alkitab benar-benar adalah firman Tuhan. Ada pertanyaan? Alkitab punya semua jawabannya. Kami akan membantu kamu menemukannya. Silahkan ajukan pertanyaanmu di sini atau klik di sini untuk menemukan jawaban dari ribuan pertanyaan yang sudah sering ditanyakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.